Jumpa lagi di Halo Timnas, yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Hadapi Stigames 2023, Indra Shafri prioritaskan pemain dalam negeri. Akan abroad keluar negeri bernama sebor cetak sejarah. Alasan Sintayong banyak menaturalisasi pemain belakang. Akan abroad keluar negeri bernama sebor cetak sejarah. Publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar bernama sebor yang akan meninggalkan tanah air. Bekiri Persija Jakarta yang saat ini dipinjamkan ke Riau Aussie atau PSPS Riau disebut bakal bermain di Liga Lituania. Kabar tersebut menjual di Instagram Indonesia in Rusia, Dimana dalam satu unggahannya, akun itu menyebut juga agen sepak bola Andre Grusin Mengaklaim bernama sebor bakal main tas di Liga Lituania. Andre Grusin juga mengatakan bernama sebor akan mencetak sejarah sebagai pesepak bola tanah air pertama yang main di Lituania. Namun belum dikatakan tim mana yang akan jadi pelabuhan bernama sebor berikutnya. Pelatih Vietnam sebut Biala Asia U20 2023 kejam. Kekalahan menyakitkan Vietnam dari Iran di lagang Pamukkas Vasa Grube Biala Asia U20 2023 seolah tak bisa diterima sang pelatih Hwang Antwan. Luapan emosi Hwang Antwan pun tumpah dalam konferensi pers pasca pertandingan, dimana ia menyayangkan hasil pertandingan karena seharusnya timnya yang lolos. Namun harapan itu pupus setelah tiga tim mengkoleksi poin yang sama, sementara peringkat kelas main diukur dari hitungan head-to-head, pertemuan, dan selisih goal. Hasil ini pun sekaligus memastikan wakil ASEAN di Piala Asia U20 2023 telah rontok di babak penyisian grup. Terharu bela tim Nas Hugo Samir dibuji anak soleh. Meski tim Garuda Nusantara terasingkir dari Piala Asia U20 2023, usai finish di posisi ketiga kelas main akhir grup A setelah meraih satu kemenangan, sekali imbang, dan satu kekalahan. Hugo Samir pun mengaku terharu bisa mendapatkan kesempatan besar pembela tim Nas Indonesia U20 di ajang internasional ini. Meskipun gagal membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya, namun Hugo Samir mendapatkan pujian dari ayah kandungnya, yaitu Jackson F. Tiago, yang mana merupakan mantap pelatih tim Nas Indonesia. Lewat kolom komentar di akun Instagram, Hugo Samir Jackson memuji sang putra sebagai anak yang bermental pemenang dan anak yang soleh. Merchandise Piala Dunia U20 2023 resmi diluncurkan. Pernak-pending souvenir Piala Dunia U20 2023 Indonesia siap meluncur dijual ke khalayak umum. Merchandise tersebut akan diproduksi langsung oleh aprel lokal juar raga. Bahkan, bahan bagus souvenir ini 95% dibuat di Indonesia dan juga melibatkan UMKM sebagai mitra produksinya. Tidaknya terdapat 53 jenis merchandise siap dijual ke masyarakat. Dari jakat, jersi, topi, dan penak-penik berbau Piala Dunia U20 siap dikoleksi oleh pencipta sepak pula Indonesia. Dalam hal ini, Eric pun berharap masyarakat dapat dengan mudah memiliki semua penak-penik Piala Dunia U20 ini dengan mudah. Pengamat bicara soal potensi Marcelino dan trio naturalisasi di Piala Dunia U20. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini menilai bahwa Marcelino Ferdinand dan trio naturalisasi tidak cukup untuk membawa tim Nas Indonesia U20 bersaing di Piala Dunia U20 2023. Menurut pria yang disama bungkus itu, tim Nas Indonesia U20 masih membutuhkan amunisi tambahan. Bungkus mengatakan tim Nas Indonesia U20 masih membutuhkan keeper tambahan. Namun begitu, bungkus mengatakan bahwa perjuangan para penggawa tim Nas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 tetap harus diapresiasi. Penampilan Wita Sulaiman di Persija dipertanyakan. Bintang tim Nas Indonesia Wita Sulaiman belum memberikan efek positif bagi Persija Jakarta. Rasanya Wita Sulaiman selama sekali belum mencetak gol maupun asis dari lima penampilan bersama dengan bacan kebayoran. Pelatih Persija Tomasdol bahkan ogah memainkan Wita Sulaiman selama 90 menit penuh. Dimana dari lima laga itu, Wita Sulaiman belum pernah tampil penuh selama 90 menit. Terbaru, Wita Sulaiman pun gagal menjadi pembeda kalau Persija dikalahkan Borneo LC pada 9 Barat kemarin. Menko Polhukam tegaskan jalur diplomatik dan keamanan tim Nas Israel di Piala Dunia U20. Menko Polhukam RI Bafut MD buka suara soal kandaran tim Nas Israel U20 dalam ajang Piala Dunia U20 2023. Ia memastikan jika semua persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Bafut mengatakan semuanya sudah dilakukan secara rapi, termasuk mengantisipasi adanya penolakan-penolakan dari beberapa pihak di sejumlah tempat. Semua persiapan telah dilakukan termasuk dari celur politik, diplomatik, dan keamanan. Sejalan dengan Menko Polhukam, Menpora Zainuddin Amali pun ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik di Piala Dunia U20. Gendinya memastikan Indonesia akan menjabut siapapun termasuk para supporter Israel U20 yang akan hadir. Stadion Kanjuruan Malang terancam batal direkonstruksi Perintah pembukaran Stadion Kanjuruan sebagai kemana instruksi Presiden Joko Widodo dipastikan belum akan terrealisasi. Pas aja sejauh ini, dinas pemuda dan olahraga atau dispora Kabupaten Malang belum ada program membangun kembali Stadion Kanjuruan. Menurutnya, sesuai rencana Stadion Kanjuruan ini akan dijadikan bodumen untuk mengendang nyawa 135 orang yang melayang pasca laga Arema Elsie versus Persebaya pada Sabtu malam 1 Oktober lalu. Meski demikian, Nur Cahyo berjanji bakal menerima aspirasi dari Arema Dia yang menginginkan adanya pembangunan stadion baru di sekitaran Stadion Kanjuruan kepanjang saat ini. Tetapi saran itu nantinya bakal diteruskan ke Bupati Malang, Sadusi untuk dikaji terlebih dahulu. Alasan Sintayong banyak menaturalisasi pemain belakang. Proyek naturalisasi menjadi salah satu jalan yang ditempu PSSI bersama Sintayong untuk menunjang prestasi tim Nars Indonesia. Namun dari deretan pemain yang telah atau sedang dinaturalisasi era Sintayong, kebanyakan adalah pemain belakang. Hal ini lantaran Sintayong ingin memperbaiki pertahanan tim Nars Indonesia. Hal itu lantaran, ia melihat jika lini pertahanan Indonesia belum cukup bagus terutama untuk menghadapi skembal bulan mati. Pada set-piece mulai mati seperti sepak bocok Indonesia kerap kecolongan ketika harus berduel bola-bola atas. Hal tersebut lantaran masalah postur tubuh yang kurang begitu tinggi yang dimiliki oleh pemain Indonesia, berusaha Sintayong atasi dengan menaturalisasi pemain keturunan di posisi tersebut dengan tubuh tinggi. Kemudian naturalisasi yang dilakukan Sintayong juga untuk menunjang filosofi bermainnya. Bundesliga Senggol Timnas Indonesia Bundesliga bicara potensi klub-klub Liga Jerman untuk menghadapi tim Nars Indonesia atau klub lokal dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan langsung oleh Chief Marketing Officer Bundesliga, Perniklas Snowbird. Ia berkatakan pihaknya berpotensi mendatangkan klub Bundesliga alias Liga Jerman untuk menggelar laga persahabatan melawan tim Nars Indonesia. Namun lanjut Perniklas Snowbird, pihak klub Liga Jerman lah yang dapat menentukan tim mana yang akan menjadi lawan mereka dalam laga uji-coba, pramusim atau persahabatan nanti. Erik Thohir terus lakukan terobosan di tubuh PSSI. Erik Thohir terus mengeluarkan gebrakan untuk sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah mendengar keluh kesah insan sepak bola lewat Sarah Sehan. Erik Thohir pun berharap Sarah Sehan bisa mencairkan hubungan antara PSSI dengan komunitas yang dianggap membeku. Erik pun mengakui ini merupakan strategi baru dari PSSI yang akan lebih banyak mendengar aspirasi dari komunitas sepak bola Indonesia. Walaupun diisi oleh dua menteri, Erik menginginkan PSSI berjalan dengan satu tujuan. Mantan Presiden Inter Milan itu pun siap berbagi pemikiran sebelum mengambil kebijakan terbaik untuk sepak bola Indonesia. Hadapi SEA Games 2023, Indra Syafri prioritaskan pemain dalam negeri. Untuk mempersiapkan squad untuk menghadapi SEA Games 2023, Indra Syafri lebih memprioritaskan para pemain yang merumput di dalam negeri. Sebab menurutnya, di Indonesia juga banyak pemain yang berkualitas. Sementara itu, para pemain yang berkiprah di luar negeri akan sulit didatangkan jika bukan agenda FIFA. Namun, bila klubnya mau melepas, maka Indra Syafri sangat senang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.